Saudara skema Power Willing masuk dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dinilai sebagai bentuk liberalisasi pengelolaan listrik. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PLN bersama puluhan Serikat Pekerja menegaskan penolakan terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai undang-undang jika tetap menyertakan klausul Power Willing. Penyertaan skema dinilai sebagai upaya privatisasi pengusahaan listrik dan menjadikan listrik sebagai komoditas pasar. Kita tolak karena menasarkan kajian yang dibuat oleh PLN sendiri, baik kajian teknis maupun finansial, maupun kajian-kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, yang dimana dalam kajian finansialnya itu berdampak kepada keuangan PLN, berdampak juga kepada keobatan APBN. Sehingga Power Willing ini dikeluarkan oleh pemerintah dari daftar inventaris masalah, rancangan Undang-Undang Energi Baru, Energi Kebaru. Jadi kami sangat konsen di sini, kenapa? Pengaturan listrik ini tidak segampang mengatur bisnis yang lain. Ini bisnis yang kompleks. Akhirnya PLN yang sudah berpengalaman 79 tahun mulai ini, karena ini tugas dari negara, amanah dari konstitusi. Sementara itu, skema Power Willing dalam rancangan Undang-Undang Baru terbarukan syarat dengan mengeluarkan liberalisasi di sektor ketenaga listrikan.